Tiga perawat di Jawa Timur dinyatakan meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur berharap seluruh perawat bersedia menjalani vaksinasi guna mencegah semakin banyak tenaga kesehatan terinfeksi virus corona. Tiga perawat asal kediri, Jember dan Belitar Jawa Timur meninggal dunia di saat program vaksinasi berlangsung. Mereka adalah Rohmat Misadi, Puskesmas Bendo, Kecamatan Pare Kediri, Peltu Tarno Sujat Miko, Puskesmas Tanggul Jember, dan Irena Sulistianingrum, Perawat RSUD Kota Blitar. Profesor Nur Salam, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPW PPNI Jawa Timur berharap kematian tiga perawat ini menjadi yang terakhir di Jawa Timur. Ia mengajak 70 ribu perawat di Jawa Timur untuk tidak takut divaksin. Vaksin ini sangat efektif ya, kita tidak usah percaya terhadap buak, sudah dibuktikan ada 65,3 persen efekasinya. Nah ini menandakan bahwa vaksin ini bisa mempunyai dua hal yang utama, yaitu memproteksi dari penularan. Yang kedua kalau nanti terkena COVID, itu kondisinya tidak semakin marah. Dari data di DPW PPNI, jumlah perawat di Indonesia yang meninggal selama pandemi COVID-19 mencapai 143 orang. Dari jumlah tersebut, 85 perawat berasal dari Jawa Timur. Di Jawa Timur, jumlah perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19 telah menembus angka 2.500 orang. Faru Razi, JTV Surabaya, Jawa Timur.